Hai sekarang kita masuk pada halaman 158 menulis jurnal pribadi dan disini kita lihat petunjuknya letakkan diri kamu pada posisi seseorang yang kena buli tiap hari di sekolah bagaimana perasaan kamu tulislah perasaanmu dan apa yang akan kamu lakukan terhadap pembulian tersebut nah jadi disini kalian akan menulis sebuah jurnal tulisan seandainya kamu itu menjadi orang yang selalu dibuli oleh teman-teman di sekolah nah itu tergantung dari bagaimana perasaan kamu ya silahkan buat sendiri ini tidak ada petunjuk yang bakunya kita lanjut ke halaman 159 masuk kepada teks yang nomor 7 yaitu berjudul Bapak Pendidikan Indonesia nah disini ada gambar Taman Siswa perguruan Taman Siswa 1 Agustus 1939 dimana ini ditulisannya ada Muara Aman disini di Taman Siswa 1 Agustus 1939 dan sumbernya adalah dari lebong tercinta wordpress saya cari di internet lebong tercinta wordpress wordpress memang ada nah ini dia lebong tercinta wordpress nah mana dia nah ini dia Muara Anam Taman Siswa di Muara Anam jadi gambarnya dari lebong tercinta wordpress.com kita lanjut pre-reading activity aktivitas sebelum membaca tekstnya personal connection bayangkan 30 tahun dari sekarang seseorang akan menulis sebuah biografi tentang kamu biografi itu adalah sebuah cerita yang non fiksi yang berisi tentang cerita hidup seseorang apa yang kamu inginkan dunia ketahui tentang dirimu fokus terhadap apa yang akan kamu lakukan untuk orang-orang dan negaramu jadi kamu itu ingin menjadi dikenang sebagai orang yang bagaimana nah itu maksudnya apakah kamu akan ingin dikenang sebagai pemimpin yang baik ataukah ingin dikenang sebagai seorang dermawan atau dikenang sebagai ahli atau dokter yang terkenal atau gimana jadi kalau ingin memperoleh orang ingin biografi menuliskan biografi tentang kamu apa yang harus kamu lakukan yaitu fokuslah terhadap apa yang akan kamu lakukan untuk orang-orang dan negaramu jadi mulai sekarang kamu harus lanjut agar bisa menjadi orang yang sukses tulis disini ya tulis bagaimana apa yang akan kamu inginkan orang mengenang tentang dirimu nah kita lanjut genre genre biografi adalah bagian genre dari non fiksi naratif atau non fiksi sejarah nah terkadang biografi juga disebut recount biographical atau cerita biografi sejarah seseorang sebuah biografi mempersembahkan fakta-fakta tentang hidup seseorang dan membuat item ini mencoba untuk menyampaikan fakta-fakta tersebut menjelaskan perasaan perasaan dan motivasi motivasi orang yang dijadikan yang ditulis dalam biografi tersebut jadi biografi itu berisi apa yang dialami oleh tokohnya tokoh utamanya orang yang kita tulis biografinya kemudian apa perasaannya di saat itu apa cita-citanya dan sebagainya segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang ditulis dalam biografi tersebut kita lanjut penulis biografi pertama kali yang dulu-dulunya adalah Plutarch dan Cornelius Depos jadi ini dua orang ini merupakan penulis biografi yang pertama Plutarch dan Cornelius Depos Plutarch menulis kehidupan paralel dan Cornelius Depos menulis vitae imperator artinya adalah kehidupan para pemimpin tersebut Harold Bloom yang merupakan kritikus terkenal menyatakan bahwa Life of Samuel Johnson yang ditulis oleh James Boswell merupakan biografi yang terbaik yang pernah ditulis pada yang pernah ditulis dengan bahasa Inggris jadi klaimnya seperti itu yang sumbernya adalah dari Oates ditulis tahun 1986 nah itulah untuk kali ini terjemahan bahasa Inggris dari halaman 158 sampai 160 jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa